saya pengen aja ini harisyen aja buka apa ya? gitu sih gila katanya ngerisa bagi ikut tadi pas jaman dipenterakan gitu betul terus? kaya kakak putri, gimana dia pilih juga apa? apa? apa udah pergi kenapa? ikatnya ngeras kita tuh semuanya bagi tapi aku bagi masih ada bukan kakak gimana gitu aku tuh orangnya kalo misalkan bisa semuanya yaudah sih nih mumpul gitu sama aku gak apa-apa gitu nyaman lah nyaman lah, nyaman lagi di rumah ah gusen kalau misalkan emang tempat badinya lebih besar gajinya gak apa-apa aku bayar lebih banyak cuman aku kan sayanglah syukur di hidupku ayo nyaman akan salam karena ayo ayo kakakak ayo enggak enggak ayo ayo yam ayo ayo besok ya, nah, tadi gimana? ada problem ga produksi? ada, ada problem, gua diomongin sama botasya, terus gua juga ada kena kan yang juga mau kayak gimana lagi? nah, mumpung dari asam disuruh maku keren, ya emas ya kalo penghulung disuruh asam nah, tapi kalo gua yang takut ketauan, soalnya udah terselingan kan jadi nanti langsung kamu aja makunya masuk ruangannya ibu sebenernya deg-degan juga kayak gini, entah apa ya ntar gini nah, jadi kan kamu dicintainya kan, imputasi itu mengangkat kamu sebagai adik kan? adik angkat, nah, pasti dia sedih banget kalo kamu mau resign jadi kamu bilang aja kamu mau resign, sisanya, actingnya terserah kamu lah kamu mau ngomong gimana, kalo ga kamu bilang aja, ibu saya udah ada tempat ke lain nih gajinya mongong, bener tuh jadi iya, ya siapa tau tuh diikin nama ibu bener-bener gajinya? hahaha ya udah lihat ya, bisa, selamat ya bilang ide kamu yang ide saya ya ya sama, siapin kameranya, gua disini aja oke? oke pak, jadi sekarang kita udah ditugasin sama pak Juna saya akan siapin kamera sama Sandi kameranya kita pakai kamera kecil, DJ Pocket dan kita akan taruh di tempat yang dia ga tau, oke? butasnya lagi pergi beli pizza buat anak-anak tadi habis briefing karena besok kita udah ready iris, oke? jadi anak-anak dikasih bonus makan pizza, walaupun tadi ini kena omel nih ya omelin gua tadi kita berani masuk ke ruangan butasnya kalo lagi ada konten kayak gini jadi ada alasan jadi begini pak, kita set kamera dulu pak, oke? ntar lu ketok-ketok pintu kalo udah butasnya masuk ya? oke? oke oke ketok begini ya masuk Mia ada ga Mia misalnya? Mia ada ga? Mia di atas lu hmm tolong aja kali ya iya, masuk iya mas iya, ga ayo minta realize mia. Mia ada livres ga, 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 ga tolong tolong laptop aku dulu, aku di atas ya laptop laptop Tentep Kenapa? Ini gue mau ngomong sebenernanya juga ga enak sih gimana ya? Kenapa? Produksi Produksi udah berkelar sih nanti, mungkin besok juga Besok kan, tetep besok kan? Ga mau dulu kan? Gak, ga mau lagi Pasti diusaha kan besok udah dirediin, pengiriman juga udah bisa nanti Besok Makanya kalau misalkan udah stabil lagi tanggal 15, jangan dimudur-mudur dengan Kamu juga harusnya ngomong sama anak-anak produksi, kan jadi pecat kaca anak konten juga kan? Kalau misalkan kita mundur, itu kalau udah dinaikin di tanggal 15 jam 15 Nah tadi si Haji bilang katanya kalau misalkan lagi bener di jam 2 gimana? Ya sebenernya ga masalah sih, kalau di live event jam 2 kan tetep di dalam live event itu gitu kan? Cuman customer tuh banyak yang bilang ini mundur-mundur terus gitu Padahal dari awal sudah di tanggal 15 dia bilang Saya ga sahaja juga sih Bu, sebelumnya saya juga minta maaf ya Selama kemarin juga saya udah janjiin tanggal 15 itu udah pasti ready Terus, jadi kenapa? Ada masalah sama apa? Engga sih, bukan saya juga baper Saya ga baper sih Bu Saya bukannya ngerasa baper sih Bu atau gimana gitu Saya nyaman sih nyaman, enak-enak banget disini Soba Mungkin saya juga kan ga enak mungkin terlalu nyusahin atau beban juga gimana gitu Jadi saya kayak serba salah gitu Ya emang perabatnya dimana kan perabatnya perabatnya sama waktu, perihal waktu kan Mungkin bisa didiskas aja sama anak konten tuh baiknya dimana Jadi jangan miskom, karena kalo misalkan miskom sebenernya tuh kalo misalkan informasinya satu sih ga masalah gitu Cuman kadang tuh anak operasional bilang tanggal segini, giliran anak konten bilang tanggal segini Jadi tuh berubah-ubah gitu Customer juga pasti kan bakal ngerasa ini mereka ga punya tampilan yang tepat apa gimana Kamu kan SPV jadi otomnya kan kamu yang bertanggung jawab kan disini Gitu Apalagi nanti kalo misalkan kita produknya makin banyak Ini di bulan April aja produk kita udah dari 8 nanti Makin repot kita nanti Belum skin care Maaf iya Kayak gimana sih Bu Saya juga udah sahas maksimal mungkin Apa yang disuruh saya udah lakuin Tapi ga bisa Kayak gini terus Bu Saya udah Semuanya kayak ngerasa udah ga sanggup gitu Jadi kamu ga mau nginis TV? Bukan begitu sih Bu Saya juga mau ngomong juga Gimana ya bingung Kayak rasa berat gitu Saya udah ga tua dulu Saya juga Ngerasa Berat sih Sebenernya saya pengen meninggalin kerjaan ini Cuma Saya berat gitu Saya juga di posisi ini juga saya butuh Kerjaan saya butuh Cuma mau gimana Saya ga sanggup gitu Udah ga sanggup Ya berarti kamu apa nih sekarang tuh? Motivasinya apa nih? Kamu mau membagi kerjaan Apa mungkin kita harus cari supervisor khusus operasional Yang berbeda sama konten Apa gimana? Jadi kamu juga lebih Lebih bisa Apa kan Lebih bisa membagi Job desk kan? Berarti Biasa sih kayak gitu juga Kemarin saya bilang jadi konten writer Dia ga sanggup Tapi konten writer desk kami Memang harus ada yang dibagi Gitu pekerjaannya Nah jadi kamu Apa nih? Motifnya gimana? Saya masih pikir-pikir Sebenernya Saya Kayak rasa udah Mau ngajuin Mundur sih ibu Saya udah ngerasa capek Ya Ga bisa diharapin lagi Atau mungkin Juga saya ga enak Kalau misalkan ini Mungkin ibu rasa juga ga enak Atau gimana saya buat Mengeluarin saya Atau gimana gitu Saya juga udah Banyak Melakuin kesalahan gitu Mungkin Saya juga Harus Sadar diri Saya disini merasa beban Dan saya juga Ga mau Itu Jadi Beban buat ibu Ya Saya Resin aja Bukan Ya Ya gapapa sih Kenapa kamu deket Dekat tempat kerja lain Dekat gimana Terus ntar kamu Pada disini Misalkan kamu Pada mana Rencana juga Udah ada Panggilan juga Di Palepang juga Udah Channel kerjaan Dan saya juga Mau pengen deket sama keluarga juga Saya juga Berat banget mau ninggalin disini Karena saya udah ngerasa semua disini keluarga saya semua Dan ini rumah saya Saya anggap rumah saya juga Dan disini keluarganya sangat baik banget Nah Udah ntar coba Saya omongin dulu sama gue aja lah ya Gimana nya ya Nanti saya omongin aja Gimana ntar saya omongin sama gue aja dulu ya Gimana sih bu Gimana sih Gimana sih Ya Tepuk Pada 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton